Bagaimana cara mengelola benda-benda yang ada di bangunan wakaf yang sudah tidak terpakai Atau sudah waktunya membutuhkan peningkatan Misalnya komputer-komputer atau benda-benda lain Apakah dibiarkan saja lalu membeli barang baru Atau bagaimana baiknya, Seth? Terima kasih Baik, kita bertulis untuk langsung menjawabnya Terima kasih, Masya Allah Barangkali ini penanyaan ini juga pengelola wakaf ya, Masya Allah Pertama, perlu diperhatikan dulu Apakah benda-benda tersebut wakaf atau bukan Kalau benda-benda tersebut bukan wakaf Memang milik yayasan mungkin Tapi ada yang wakaf, ada yang bukan wakaf ya Misalkan ada orang Kemudian saya wakaf komputer untuk yayasan 20 Ini berarti kan disitu nih, ditaruh disitu Berarti benar-benar wakaf itu Saya wakaf mobil misalkan untuk yayasan Ya sudah itu berarti benar-benar wakaf Tapi kalau ada kas Kemudian kas tersebut digunakan untuk membeli barang-barang tersebut Maka itu bukan wakaf dari kas yang memang Itu adalah milik yayasan Milik apa namanya Milik Ya milik yayasan, milik bersama ya Maka Itu bisa dikelola yang semacam itu Nah komputer-komputer tersebut apakah wakaf Atau mungkin hanya memang milik yayasan Nah Ini dalam hal ini Dibahas juga oleh para ulama ya Terkait Kalau memang taruhlah itu benar-benar wakaf Seperti kalau di dalam kitab itu disebutkannya Zaman dulu adalah tikar ya Tikar atau karpet lah Bahasa kampangnya karpet ya Untuk sholat di masjid Itu kalau yang wakaf Yang memang benar-benar ada orang wakaf tikar gitu Untuk sholat di masjid Atau wakaf apa namanya Wakaf karpet untuk masjid gitu ya Benar-benar wakaf ini nih Milik masjid wakaf bukan Bukan Yang dikelola oleh pengurus bukan Tapi memang ini adalah Maksudnya bukan dikelola oleh pengurus Dari selain wakaf ya Dari misalkan memang khas aja ya Sehingga Berbeda Kalau ini memang taruhlah benar-benar wakaf Di situ dibahas Kalau ada tikar yang sudah tidak bisa digunakan Di masjid sudah robek-robek Sudah karena dipakai terus kan Sudah tidak bisa dipakai lah Sudah dicuci berkali-kali Sudah sampai ambrol gitu ya Sudah ini sudah tidak bisa dipakai Bisanya untuk apa? Bisanya ya Ya untuk Kalau memang ada yang mau memanfaatkan Untuk isi keset ya Ada yang dicacat Kalau itu terbuat dari kain Kalau zaman dulu itu Tikar itu kan terbuat dari Apa namanya Daun pandan Atau terbuat dari Karena ada tikar pandan itu ya Zaman dulu itu Ada juga terbuat dari Enceng gondok ya Ada juga mungkin terbuat dari apa Ini zaman dulu kisahnya ya Itu tidak layak kecuali untuk Kayu bakar Ya kan Kalau dalam pandan Kalau sudah Sobek-sobek Sudah tidak layak Sudah layaknya hanya untuk Untuk kayu bakar Nah Memang disitu ada dua ya Pendapat yang pertama ya sudah Biar lapuk Biar sampai habis Tetap di masjid Tidak boleh dijual Tetapi ada Lagi yang mengatakan Kalau memang sudah demikian Tidak bisa digunakan untuk sholat lagi Ya sudah Ambro lah sudah tidak bisa ini Mau dicahit lagi sudah tidak bisa juga Ini layaknya hanya untuk kayu bakar Maka ya Dijual Uangnya dimasukin lagi Ya memang Yang Yang Paling hati-hati itu Yang namanya wakaf Tidak boleh dijual Walaupun itu tikar wakaf Sudah Mau sampai Ambrol Itu Tidak boleh Tidak boleh dijual Nah itu Termasuk juga ini Kalau Memang itu wakaf Komputernya wakaf Maka kalau kita mengikuti ya Lebih manfaat Yang tadi yang kedua Karena walaupun komputer sudah rusak Itu kalau dijual itu masih bisa Nanti Ketika Dijual itu Orang yang beli Itu ada Yang mengatakan namanya Kannibal ya Kannibal itu Komputernya Dipongkar Diambil Yang masih bisa dipakai lagi Ya Ada demikian Ini masih bisa Ini LCD-nya masih bisa nih Oh iya ini diambil Oh ini apa Resistor Apa gitu Saya gak tahu ya Namanya apa Ini bisa diambil nih Barang-barang elektronik di dalamnya Nah Itu Maka ya Ngikut pendapat yang kedua itu Karena memang Kita sudah gak bisa Dipenerin juga Sudah berkali-kali Sudah habis Pokoknya sudah mati nih Ya Bisanya Buat itu tadi Di kanibal Diambil beberapa Ini saja Yang bisa dipakai Misalkan Misalkan Diambil Ternyata disitu Oh harddisknya Masih bisa dipakai Ini dan seterusnya Nah dari situlah Kalau memang kita mengikuti tadi Pendapat yang dijual Kemudian Hasil penjualannya Dimasukkan lagi Kepada wakaf Misalkan dibentukkan komputer lagi Ya itu lebih Bagus Karena perhatikan Yang komputer awal itu Menjadi sebab Adanya komputer yang kedua Semacam itu Ketika ada ditumpuk Disitu Nanti Ya sudah Nanti buat apa Buat rumah tikus Nanti kalau hanya ditumpuk saja Sudah enggak ini Kalau itu yang benar-benar wakaf Tapi kalau bukan wakaf Tadi saya katakan Yang bukan wakaf itu Ya bebas Dijual lagi Dipelikan lagi yang baru Dipelikan lagi yang baru Karena memang itu bukan Bukan Wakaf ya Termasuk juga Ini menjadi pembahasan Di beberapa masjid Apakah Uang Apa namanya Yang dikumpulkan Oleh masyarakat di hari Jumat itu Wakaf atau bukan Nah Ini tergantung Nadir wakafnya disitu Kalau memang diikrarkan Orang yang ngasih Atau kalau bisa Ada dua kotak Disitu ada dua kotak besar Ini wakaf Untuk Apa namanya Keperluan Misalkan masjid yang wakaf Ini untuk keperluan masjid Yang Yang khas Yang non-wakaf Sehingga yang non-wakaf itu Bisa diputar lagi Misalkan seperti tadi Ya masjid kan Butuh kantor juga Butuh komputer Ya diberikan Dari situ Yang non-wakaf ini Yang infak-infak Sotakopiasa Kalau yang infak ini Misalkan Ada keramik Rusak Diganti Ini Untuk wakaf-wakaf Yang Sifatnya Apa namanya Lebih Temponya lebih Jangka panjang Gitu ya Tapi kalau Untuk kayak Apa namanya Komputer Itu kan Gak bisa jangka panjang Itu karena Biasanya setelah lima tahun Itu harus pembaruan Atau setelah Maksimal mungkin tujuh tahun Untuk berapa itu Harus sudah pembaruan lagi Semacam itu Nah jadi ini juga Untuk pengelola Sebaiknya Diperhatikan juga Mana yang wakaf Dan mana yang Yang bukan Yang bukan wakaf Mana yang masih bisa Apa namanya Mana yang masih bisa dikelola Dijual belikan Dan mana yang Apa namanya Sifatnya Lebih lama Lebih Lebih panjang Dalam pengelolaannya Termasuk juga Kalau ada Pembangunan masjid Berarti infak-infak Itu adalah Untuk wakaf masjid Memang itu Misalkan Batu bata Wakaf masjid Wakaf batu bata Untuk masjid Kemudian Wakaf Apa lagi Misalkan Wakaf Semennya Wakaf ininya Nah itu Semuanya Apa namanya Memang Harus untuk masjid Terus kalau dibongkarin Gentengnya Masih bagus Gimana Tapi ini kita mau ganti Yang baru Yang lebih bagus Nah kalau dari masjid Dipindahkannya ke masjid lagi Dari masjid dipindahkannya Ke masjid lagi Tidak bisa Dipindahkan ke Musola Atau ke bawahnya Harus Yang sama-sama masjid Masjid yang sana Membutuhkannya Sudah dipindah ke sana Nah kalau yang Sekarang Misalkan pembangunan Biasanya kan Pembangunannya lebih tinggi Butuh urukan Nah itu Poing-poingnya Bisa untuk urukan disitu Untuk urukan di masjid Tapi kalau memang Sudah mentok Sudah Tidak bisa lagi Sudah Tidak ada Tidak butuh urukan lagi Tidak butuh apa Tapi ini masih ada Poing-poing Masih ada apa Gimana ini semuanya Wakaf Ini Wakaf masjid Nah ini mengikuti yang kedua Karena memang sudah Tidak bisa dipakai lagi Memang sudah Tidak bisa dimanfaatkan lagi Kecuali itu harus Dijual untuk urukan Maka Dijual uangnya Untuk bangunan masjid lagi Untuk bangunan masjid lagi Ini masjid Masih butuh keramik Ini ada poing-poing Gimana ini Kalau poing-poingnya Ditaruh di bawah Untuk sujud Gak enak ini Gimana ini Harus ganti keramik Ya sudah Ini yang ini Ikut pendapat yang tadi Bahwa ini dijual Untuk beli keramik Semacam itu Seperti tadi contohnya Tikar yang sudah Gak bisa dipakai lagi Layasluho illa Lilhatob Tidak Bisa lagi Dimanfaatkan Kecuali untuk kayu pakar Ya sudah Itu dijual Kemudian Uangnya hasilnya untuk Beli tikar lagi Yang baru Karpet yang lebih baru Kurang lebihnya demikian Jadi itu tadi Pengurus Kecuali Pertama komputer Komputer Dan lain-lain Kalau memang itu Ada yang bisa dikelola Ya dikelola Dijual belikan Itu tidak masalah Tapi kalau itu wakaf Maka Nantinya Melihat tadi Mengikuti yang mana Kalau itu pendapat Yang mau ditumpuk saja Ya terserah Poh Monggo Tapi Akan lebih bermanfaat Kalau mengikuti pendapat Yang kalau memang itu Sudah rusak Dijual selakunya berapa Kemudian dibelikan Untuk masuk ke wakaf lagi Bukan dijual Untuk nadirnya Bukan dijual Untuk Masukkan ke wakaf lagi Dibelikan alat Yang baru lagi Yang lebih bagus lagi Kurang lebihnya demikian Wallahu alam Selamat menikmati